Halo Halo bertemu lagi dengan saya FG IT Official di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi MyM3 lagi ya karena di video tutorial sebelumnya saya itu banyak masih bingung dan belum mengerti Bagaimana cara pembayaran lagihan you can Oke teman-teman semua tak perlu basa-basi lagi saya menjelaskan mungkin udah tahu sebelumnya apa itu you can dan apa itu m3 ya Oke sekarang akan saya bahas tentang pertanyaan teman-teman semua dimana pertanyaannya itu ada satu untuk pembayaran bisa mbanki BCA atau mbanki lain kedua limit saya kok nggak bisa dipakai ketiga kenapa apa kenapa limit saya tidak naik-naik gitu oke teman-teman semua saya akan bahas sekarang itu untuk pembayarannya Oke saya akan masuk ke aplikasinya ini aplikasinya teman-teman semua mungkin agak beda dengan mungkin ada yang beda dengan tampilan teman-teman semua ya kenapa tampilan saya seperti ini karena ini aplikasinya baru saya upgrade bagi teman-teman semua yang belum upgrade silahkan di upgrade aplikasinya nanti akan seperti ini nah mungkin teman-teman semua bingung di mana tempat yukannya nah untuk teman-teman semua untuk tempat aplikasi yukannya ada di sini nanti teman-teman bisa lihat ini dia Oke kita klik yuken produk bank aman-nyaman insta kita klik jauh seharga ditunggu waktu jauh tinggal lama sedikit hai hai a Oh 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 oke teman-teman semua you can udah tampil disini ada permintaan password ya teman-teman semuanya dan untuk password ini tergantung password yang teman-teman kasih oke saya akan login dulu nah disini udah ada tangki hasil ya teman-teman semuanya itu tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp65.000 oke bagi teman-teman semua yang belum paham tentang transasinya bagaimana sebelumnya teman-teman semua punya Rp400.000 ya limitnya ya ini ya Rp400.000 nah untuk memakai Rp400.000 ini teman-teman juga dulu harus mengeluarkan uang terlebih dahulu ya uang uangnya itu tergantung dari pemilihan paket yang teman-teman pilih disini ada yang paket 126 giga ada yang 63 dan ada juga yang 30 giga 60 giga nah kalau misalnya udah pilih misalnya kita coba pilihan 126 giga kita klik beli nah disini nah saya udah membeli paket ini saya belum bisa beli lagi coba pilih paket yang lain misalnya 63 giga Oh berarti saya belum bisa teman-temannya karena saya masih ada paket yang masih aktif ke intinya kamu teman-teman semua tinggal pilih kalau 126 giga disini ada masa berlaku 6 bulan dimana kotanya yaitu 21 giga per 31 hari oke teman-teman semua nanti kalau udah nanti tinggal beli untuk pembayarannya biasanya ada bayar awal bayar awal itu pakai uang kita sendiri nanti untuk selanjutnya dicicil oke teman-teman semua disini saya akan melakukan pembayaran ya disini saya akan klik bayar nah disini kemarin banyak pertanyaan teman-teman semua disitu nggak bisa pakai bank BCA ya nggak bisa pakai apa namanya itu saimbi niaga terus nggak bisa pakai bank DKI bank mayora dan lain-lain sebagainya baik untuk teman-teman semua ini semuanya bisa bisa dilakukan hanya pada saat disini kan yang kerjasama-sama yuken ini cuma ada beberapa bank doang ya ada empat bank ya BNI BRI Mandiri sama Permata nah bagi teman-teman semua kalau misalnya memakai pembayaran lain misalnya pakai saimbi niaga terus pakai BCA bisa dengan apa teman-teman semua klik bank lain paling bawah itu ada bank lain jadi kalau misalnya teman-teman semua pakai BCA misalnya teman-teman pakai BCA terus teman-teman pilih yang BNI contohnya nah otomatis pembayarannya beda karena ini khusus pembayaran BNI nah kalau teman-teman semua misalnya eh kartunya atau buku tabungannya BRI bisa melalui bank BRI nah oke terus teman-teman juga ada yang bingung kenapa harus bank itu memang bank lain nggak bisa bisa tapi teman-teman semua harus klik yang bank lain paling bawah ini di bank lain nah bank lain ini semuanya bisa teman-teman semuanya semuanya bisa ya teman-teman bisa melakukan pembayaran mau pakai BCA mau pakai SMB niaga ya yang penting ini kodenya di atas sini nah kodenya ini di atas sini kode pembayarannya anak kode pembayaran itu apa yaitu bank BNI ada di atas sini bank kodenya 09 nah ini di khususin untuk pembayaran melalui pembayaran lainnya nah teman-teman semua pahamkan ini kalau untuk ATM bisa melalui pilih menu lain transfer rekeni tabungan rekeni bank nah nomor rekeni banknya kodenya berapa 009 nah 009 baru 88086300 nah begitu teman-teman semuanya Oke teman-teman semua yang masih bertanya untuk pembayaran bank lain itu seperti itu teman-teman semuanya ini bank lain terus pilih kalau pakai MB King BCA bisa kalau pakai MB BCA silahkan dulu masukkan id-nya dan passwordnya pilih menu transfer pilih rekening bank lain dan pilih bank tujuan nah ini bank tujuan yang penting jangan sampai salah yang bank tujuan yang atas ini teman-teman semuanya Oke yang ini jangan sampai salah yang ini Oke teman-teman semuanya seperti kalau pakai bank lain kalau pakai MB King jangan lupa user pilih transfer ini persen ini juga ini jangan lupa semuanya Oke kalau misalnya pakai internet banking nih jangan lupa semuanya juga ini dimasukin user id-nya oke oke teman-teman semua demikian dari tutorial kali ini apabila yang belum ada yang mempaham silahkan dan berikan komentar di bawah video terima kasih sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya